Oke langsung saja, kalian siapkan semua bahannya terlebih dahulu. Link download untuk bahannya, sudah saya kumpulkan di komentar yang saya pin. Pertama, download aplikasi Game Guardian. Kedua, download aplikasi Parallel Space. Ketiga, download aplikasi Parallel Space Support. Untuk Parallel Space Support, sesuaikan dengan bit handphone kalian. Setelah bahannya terkumpul, kalian install aplikasinya. Terima kasih telah menonton! Akan ada 4 aplikasi yaitu Parallel Space, Parallel Space Support, GGHW, dan GGSW. Agar aplikasi GG tidak terdeteksi oleh sistem game, maka harus melakukan install ulang. Buka salah satu aplikasi GG untuk memulai proses install ulang. Akan ada 3 mode dalam proses install ulang GG. Pertama, mode default. Mode ini menggunakan mode bawaan GG, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan HW dan SW. Kedua, mode 32-bit. Mode ini digunakan untuk game 32-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H2 dan S2. Ketiga, mode 64-bit. Mode ini digunakan untuk game 64-bit, untuk ikon aplikasinya terdapat tulisan H4 dan S4. Di sini saya pilih mode 64-bit karena handphone saya support 64-bit. Selanjutnya, hapus aplikasi GG yang diinstal pertama yaitu HW dan SW. Jika aplikasi game dan GG tidak tersedia, pilih salah satu aplikasi lain untuk tahap awal duplikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika pada pilihan proses game Guardian muncul tampilan gamenya maka berhasil. Sangat saya sarankan untuk mencoba di game offline. Jangan coba di game online karena akun bisa di benet permanen. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!